Oke guys ini berhubung udah sore ya udah jam 5 ini sebenarnya kita mau review-review ngelihat perumahan jadi intinya rumah guys rumah bencana longsor sama pemerintah ditaruh di sini ini ada satu ada dua tiga di atas yang lebih banyak itu ya Insya Allah di next video mungkin kita akan lebih detail ya nanya-nanya mau penduduk sini tapi intinya tadi guys katanya disini listrik sudah masuk yang belum masuk tuh air guys jadi kendala Oke guys Ini kita mengarah-arah balik ya Atau arah keluar Dari jembatan yang penuh kenangan ini Di kampung adat Uruk Kampung Raja Prabu Siliwangi Jadi akhirnya Kita jadi tahu ya Betapa dasyatnya dulu Banjir bandang yang akhirnya itu Memutuskan jembatan ini guys Dan akhirnya dibangun sama pemerintah Hanya motor aja yang bisa lewat Oke guys Man ini guys Temen saya Prima Nerianto Kau gak nongol nih Nah kalau kesana itu Kampung Nanggela namanya guys Wuh ini orangnya Lihat guys Sejauh mata memandang ya Itu kalau disana Kampung adat Uruk Ini saya mikir rumah ini keren banget ya Gitu nih rumah Terpencil sendiri Iya Ini tengah sawah Ini kayaknya tempat ini kali Kayak tahun gitu Iya Kampung apa Rumah indah di tengah sawah Dekat dengan ini Kampung Rajanya Siliwangi Kampung adat Uruk Tuh guys Sinyinya tuh abis main ke Kampung Raja Siliwangi nih guys Wuh Sinyinya tuh aprak-aprakan kemana-mana baik Oke guys Kita langsung ngebelah Bukit Setelah kita habis pulang dari Kampung Raja Kampung adat Uruk Corcorannya Udah ngangkat-ngangkat Nah ini kita arah balik nih ya guys Tapi tadi kita datangnya dari Lewat belakang ya Harusnya ini nih Kalau masuk ke kampung adat Uruk Depannya Kayaknya sih kita lewat belakang tadi Karena kita dari arah Gunung Halimun Salak Dilihat ya Ini kalau udah ditanam padi semua Keren banget guys Lihat ya Tapi kalau dilihat tanahnya putih ya Ini Kayaknya Kalau lihat di depan ya Bener guys Mau ditanam padi tuh Ayo Nah ini kita nanjak nih guys Setelah kita tadi dari Kampung Adat Uruk ya Wih Wih nih Wadidaw Wadidaw Wih nih kita melewati Bukit-bukit nih guys Kayaknya sih Jadi jalannya cuma buat motor doang sekarang guys Kalau mobil udah gak bisa lagi ya Masuk ke Kampung Uruk Jembatannya udah putus Wih nih Eh pegel pantat guys Kalau nemu jalan kayak gini Iya betul Ini kalau kesini nih Namanya Kampung Nanggela Oke guys Kita Ke kiri ya Tadi namanya Kampung Nanggela Nah ini sejauh ini Jalannya bagus nih guys Jalan Raya Jalan Raya Rancabakti Oh ini SD Negeri Rancabakti guys Buat teman-teman yang menemukan video ini Pernah sekolah disitu Atau baru sekolah Selamat datang di channel youtube Rupakmal Salam kenal ya SD Negeri Rancabakti Wih manggis guys Banyak tanaman manggis Banyak tanaman manggis Ini menurun nih Jalannya Tapi kalau Asmal yang bagus ke gini Siasika-siasika aja guys Tuh liat ya Bukit apa gunung gitu guys Kalau cuacanya bagus Mantul jiwa Ini Alhamdulillah guys Sekali lagi Kita pergi Didukung dengan cuaca yang Sangat bagus Dari berangkat pagi Sampai kita pulang ya Alhamdulillah Ini jalannya berbatu-batu Kayak gini guys Ini sebelah kiri Kayak Tambang Pak Tambang ini guys Tambang Kapur ya Kalau dilihat disini ya Bener nih guys Bukit Kapur Bukit Kapur Pantesan Tadi saya bilang Tanahnya kayak putih-putih Ternyata disini Emang ada tambang Batu Kapur nih Liat ya Nih Ini kalau gak salah Bahan pembuat Keramik nih Biasanya Jadi tanahnya Emang putih Nah kayak gini-gini ya Keramik Biasanya itu bahan pembuat Apa ya semen Kalau gak salah ya Ya kayak gitu lah guys Oke guys Kita langsung Let's go ke bawah ya Dari Penambang Batu Kapur Ini kita Arah keluar ya Arah balik Kita mau ke Nanggung Sebenernya Nanggung nih guys Ini maksudnya Kita mau ke Jalan Raya Siampea Nanti Kalau dilihat Kalau dilihat Ini perumahan Guys Setelah tadi Kita keluar dari Kampung Raja Kampung Adat Uruk Bener nih Perumahan Ada yang udah Diisi Kayaknya Ini perumahan Oh emang ini Kampung yang dipindahin Oh bisa jadi Taruh disini ya Saya kirain perumahan Nanggung 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 ya Ini kayaknya sih Korban Korban longsor Ya 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 Banyak Banyak Hah Ini perumahan apa Bu Ya Oh Gak usah ya Ya Bisa jadi Ya Coba nanti kita nanya Di depan Kata si Prima Naryanto Korban yang pernah Longsor guys Dipindahin kesini Mungkin ya Nah ini juga nih Sebelah kiri Ya Tapi bentuknya Itu kayak perumahan Ya Mungkin bisa jadi Ya Pak ini perumahan apa Pak Perumahan apa Ya 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 Oh Oh Ayah Oh yang dulu pernah pencana sama pemerintah di sini Oh iya tapi sebagian udah diisi ya udah Oh iya Oh iya Oh air belum ada tapi listrik udah masuk ya Oh Alhamdulillah Oh jadi tentu bener nih guys yang dulu pernah longsor ya Iya yang di Kampung Uruk Oh iya tadi kita dari Kampung Uruk Oh pindah dari Ceranggap jadi dipindahin sini ya Oh iya 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 jadi sebagian udah di sini sebagian belum bro katanya kendalanya masih di air But TV Oh iya bener Micolo Iya 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 ya jadi disini mereka ternyata terkendalam air listriknya udah masuk ternyata bener guys tadinya saya kirain perumahan memang bentuknya perumahan jadi korban longsor yang ada di kampung Prabu Siliwangi atau kampung Uruk nah dipindahin ke situ guys tapi kalau ngelihat dari kata si bapak kayaknya campur-campur guys jadi intinya tuh korban longsor gas sama pemerintah ditempatkan disini nah kalau lampu dalam bila udah masuk udah ada nah yang jadi kendala katanya air guys jadi penasaran ya bro review-review Iya iya daripada galau ya penasaran Iya jadi ternyata ini memang rumah emang sengaja dibangun untuk korban bencana bencana iya jadi Iya ternyata nih korban bencana alam sama pemerintah dipindahin sini guys hai hai ah ah mana Tadi Oh ngobrol gitu lain kali aja lah edisi khusus sini Iya Oh udah penutupan Oke guys ini berhubung udah sore ya Udah jam 5 ini Sebenarnya kita mau review-review Ngelihat perumahan Jadi intinya rumah guys Rumah bencana longsor Ditaruh disini Ini ada 1 Ada 2 3 Di atas yang lebih banyak itu ya Insya Allah di next video Mungkin kita akan Lebih detail ya Nanya-nanya mau penduduk sini Tapi intinya tadi guys Katanya disini listrik udah masuk Yang belum masuk tuh air guys Jadi kendala Oke guys Kita langsung let's go ya Kita mengarah ke bawah Ini kita mau arah pulang Jadi aprak-aprakan kita ya Kita dari Arah Kampung Uruk Kampung Prabu Sriwangi Atau sebutannya tuh Kampung Adat Uruk Jadi sekalian kita turun ke bawah Kita ngelihat ya Sekilas Rumah ya Emang yang dikasih Sama pemerintah ya Atau dipindahkan disitu guys Hah? Kayaknya ini deh Kayaknya ini Kalau menurut saya ini Jalan raya Jalan raya Kalau sini juga bisa Masuk belok-belok aja Oh kalau sini juga bisa Oh Oh iya makasih ya Oh iya Oh polsek nanggung Oh iya terima kasih Siap-siap Jadi kita bingung sampai disini nih guys Lurus Apa ke kiri Semuanya bisa Tapi kata si A tadi Kalau Ke kiri Terlalu banyak belokan Nah kalau sini Katanya tinggal Lurus aja Yaudah lah kita ikut jalan ini aja Maklum ya guys Namanya kita Bukan jarang lagi Lewat sini Baru kali ini kalau saya Saya penasaran aja guys Kita habis mengintari Belusukan lewati Gunung Halimun Salak Jadi akhirnya kita tembus Ke Kampung Raja Prabu Sliwangi Kampung Adat Uruk Nah akhirnya kita keluar Lewat jalan ini Makanya kita Nanya-nanya Pokoknya intinya Kalau kita Belusuk-belusukan Apakah perakan Ke kampung orang Jangan mau nanya guys Apa-apa kok Orang kita Sekedar nanya kan Boleh-boleh aja gitu Nah ini nanti Kata si A.A. tadi Keluarnya nanti Di Dekat Polsek Nanggung Aspalnya pada Ngelupas-ngelupas ya Nah ini kita Lewat Apa ini guys Kayak sekolah Tapi Kayak bukan ya Namanya udah Nggak jelas gitu guys Nggak kelihatan Puhunya ada lapangan Sepak bola ya Buat warga disini Main sepak bola Nah ini apa nih guys Nasaran saya Oh SD Negeri Pasir Sari guys Jadi kita Ngelewatin SD Negeri Pasir Sari Rumah Sultan Sini nih guys Kampung Kebon Awi Oh Kecamatan Nanggung Nah ini Kampung Kebon Awi Awi itu Bambu guys Berarti Dahulunya disini Banyak Bambu ya Makanya Dibilang Kampung Kebon Awi Kecamatan Nanggung Jadi nih Kita arah Keluar ya Arah kita pulang Nah Ini dia nih guys Kita ketemu Jalan gedenya nih Kita ambil Ke kiri nih guys Kiri apa Kanan Hah Oke guys Ternyata bener Kita ke kiri Setelah turun tadi Dari Kampung Awi Oke guys Mungkin segitu aja dulu ya Untuk Review kita Kali ini kita Aprak-aprakan Di daerah Nanggung Kita mengintari Gunung Halimun Salak Lalu kita Melihat kampung Raja ya Raja Prabu Siliwangi Amp